Sebanyak 500 kicau mania dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Lomba Burung Berkicau Piala Bupati Mojokerto tahun 2023 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto di area gantangan satelit BC di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Minggu Siang. Lomba ini dihadiri langsung Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Kunarko, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ardi Sebdianto, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Forkopimca Kabupaten Mojokerto. Ada beberapa kelas yang dilombakan, diantaranya Murai Batu, Bupati Mojokerto dengan tiket Rp550.000, Murai Batu, Wakil Bupati Mojokerto dengan tiket Rp330.000, Murai Batu, Sekretaris Daerah dengan tiket Rp220.000, dan Cendet, Disko Minfo dengan tiket Rp75.000, serta beberapa kelas lainnya yang direbutkan. Bupati Mojokerto Ikvina Fahmawati menyatakan, Lomba Burung Berkicau ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Mojokerto dan mewadahi kreativitas dan hobi dari para komunitas burung berkicau di Kabupaten Mojokerto, serta untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-730 tahun. Makanan-makanan dari Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-730, pentingnya kita ini semakin banyak pelibatan, karena kami masyarakat dalam memakai Hari Jadi Kabupaten Mojokerto yang berkulis. Dan animo masyarakat berkait dengan komunitas Bicomani ya di Mojokerto ini, emaknya itu beberapa wilayah di Kabupaten Mojokerto yang menjadikan pengembangan tangan seperti di Paku. Nah, kemudian ini oleh teman-teman komunitas Bicomani ya di Mojokerto, semuanya bersepakas untuk berikan Lomba Burung Berkicau ini masuk dalam agenda ini, jadi Kabupaten Mojokerto yang tersebut juga. Panitia Lomba Burung Berkicau Piala Bupati Mojokerto tahun 2023 menyiapkan banyak hadiah bagi para pemenang. Selain Piala Bupati dan uang pembinaan, mereka yang beruntung juga bisa membawa pulang beragam door prize. Melihat antusiasma peserta, pemerintah Kabupaten Mojokerto berencana menggelar Lomba Serupa yang lebih besar tahun 2024.